Halo Soap Pintar, selamat datang di fitur AP Live dari Aku Pintar bersama saya Kak Viva sebagai Tenter Fisika Nah langsung aja ya kita bahas satu persatu soal-soal TOTBK tahun 2021 dari Aku Pintar Yuk langsung aja kita bahas Nah gimana Sobat? Udah coba dikerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas Di sini diketahui bahwa besaran momentum merupakan hasil kali masa dengan kecepatan Maka dimensi momentum, nah di sini itu ditanya adalah dimensi dari momentum Nah sebelum kita menentukan dimensi, kita harus tahu dulu Momentum itu simbolnya P, itu perkalian antara masa dikali dengan kecepatan Nah untuk cari dimensi kita harus tahu satuannya Masa itu satuannya kilogram Kemudian kecepatan itu satuannya meter per second Nah kilogram atau masa itu memiliki dimensi M M besar Nah kemudian meter itu dari panjang Dan panjang itu memiliki dimensi L besar Kemudian S di sini menunjukkan waktu Nah waktu di sini memiliki dimensi T Nah karena di sini ingin dijadikan bentuk berpangkat Jadinya M dikali dengan L dikali dengan T pangkat min 1 Karena dia ada di bawah Jadi jawabannya yang benar yaitu yang T Terima kasih telah menonton! 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 dengan 2 ditambah dengan 3 jadi disini 240 dibagi dengan 5 jawabannya 48 km per jam nah ini adalah kelajuannya yang kedua kita dicari diminta untuk mencari kecepatan rata-rata jadi untuk mencari kecepatan rata-rata itu rumusnya yaitu perpindahan dibagi dengan waktu jadi perpindahan dibagi dengan waktu nah perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awalnya nah berarti perpindahannya itu segini ya jadi dikurangi 150 dikurangi dengan 90 dibagi dengan 3 ditambah dengan 2 sama dengan 12 km per jam jadi jawabannya yaitu yang B selamat menikmati halo sobat gimana udah coba kerjakan soalnya belum langsung aja ya kita bahas disini ada sebuah pesawat terbang dia bergerak sejauh 40 km dengan sudut 60 derajat ke arah timur jadi kalau digambarain itu kayak gini jadi disini itu arah timur kesini utara kesini berarti di barat dan disini selatan oke nah setelah itu pesawatnya ini bergerak 10 km menuju timur jadi dia ke timur 10 km dan dia 10 akar 3 km menuju ke utara jadi 10 akar 3 km nya dia ke arah utara nah yang ditanyakan yang ditanyakan adalah berapakah besar perpindahan total jadi S totalnya itu berapa nah yang pertama kita harus jabarin dulu nih yang 40 dengan sudut 60 ini harus diproyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y oke kita langsung aja cari S1 X atau dia dijabarkan atau diproyeksikan terhadap sumbu X jadi ini 40 dikali kos 60 itu sama dengan tengah jadi sama dengan 20 km nah S1 Y nya berarti S1 atau jarak yang pertama ini diproyeksikan terhadap sumbu Y jadi S1 nya 40 dikali dikali sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 jadi jawabannya 20 akar 3 km nah karena kita sudah tahu proyeksi antara sudut X sama sudut Y sumbu X sama sumbu Y maka kita jumlahkan nih sama X dan Y nya berarti disini ada X nya X nya berarti kan ini ke arah sumbu X nya ada 10 ditambah tadi S1 X nya disini 20 jadi sama dengan 30 km nah kemudian kita cari Y nya Y nya berarti yang searah dengan sumbu Y yaitu 10 akar 3 ditambah dengan 20 akar 3 yaitu 30 akar 3 nah karena kita sudah ketahuan atau sudah tahu jarak pada sumbu X dan sumbu Y nya maka kita bisa cari S total atau perpindahan totalnya dari akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat jadi X nya yaitu 30 dikuadratin sama dengan 900 ditambah 30 akar 3 ini juga dikuadratin jadinya 2700 nah kemudian kita jumlahkan hasilnya 3600 nah akar dari 3600 itu sama dengan 60 km jadi jarak perpindahan totalnya selanjutnya yaitu 60 km jawabannya yang benar yaitu yang di ketobat selanjutnya halo sobat pintar gimana udah coba kerjakan belum langsung aja ya kita bahas nah disini itu terdapat sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal jadi disini memiliki V0 nya 100 meter per second dengan sudut elevasinya berarti disini ada alfanya sebesar 53 derajat nah ini bisa langsung kita cari sin 53 itu sama dengan 0,8 dan kos 53 itu sama dengan 0,6 nah yang ditanyakan adalah perbandingan titik tertinggi dan titik terjauhnya jadi yang ditanyakan itu X Y Max nya dibanding dengan X Max nya nah untuk jawabnya kalian masih ingetkan karena dia ditembakkan dengan sudut berarti dia geraknya gerak parabola jadi disini ada gerak parabola nah pada gerak parabola kita tahu bahwa Y Max dibanding X Max nah itu Y Max sendiri itu rumusnya V0 kuadrat dikali fin kuadrat alfa dibagi dengan 2G nah sedangkan untuk jarak atau titik terjauhnya itu V0 kuadrat dikali 2 dikali cos alfa dikali dengan fin alfa per G nah kita udah tahu ya kemudian karena disini pembagian dibagi dengan pembagian maka kita bisa langsung kalikan dengan cara dibalik jadi disini Y Max per X Max nya kita bisa tulis V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G dikali dengan ini dibalik ya G per V0 kuadrat dikali 2 sin alfa atau cos alfa dikali cos alfa nah ini ya kemudian karena ini pembagian jadi kita bisa coret V0 nya kemudian kita juga bisa coret G nya nah sin kuadrat alfa itu artinya sin kuadrat atau sin alfa dikali dengan sin alfa jadi ini kuadratnya bisa kita coret sama ini jadi tinggal Y Max nya itu sama per X Max nya itu sama dengan sin alfa per 2G dikali dengan 1 per 2G dikali cos alfa kemudian kita masukkan aja nilainya sin alfa atau sin 53 itu nilainya 0,8 per 2 dikali 2 dikali 2 4 4 dikali kan cos alfa nya 0,6 jadi 2,4 kita sederhanakan jadi 1 per 3 nah jadi perbandingan antara titik tertinggi dan titik terjauh yaitu 1 dibanding 3 jadi jawabannya yang C oke sobat oke sobat oke kemudian kita beri kemudian kita beri kemudian terima kasih Halo sobat gimana udah coba kerjakan belum soalnya langsung aja ya kita bahas di sini Amik memutar sebuah batu yang diikatkan pada ujung seutas tali secara horizontal jika gaya sentripetal nah disini ada gaya sentripetal itu dijadikan sembilan kali semula nah yang ditanyakan adalah berapa kali laju putarnya jadi yang ditanyakan adalah kecepatan yang kedua itu itu berapa kali kecepatan yang pertama Oke kita tulis dulu anggap aja gaya sentripetal yang pertama itu F sebesar F kemudian gaya sentripetal yang kedua ini dijadikan sembilan kali semula berarti sembilan dikali F kemudian yang ditanyakan adalah berapakah laju yang kedua itu berapa kalinya yang semula jadi gini ya Nah kalian masih ingetkan rumus dari gaya sentripetal nah ya jadi gaya sentripetal itu terjadi apabila dia bergerak dengan lintasan melingkar jadi FS di sini rumusnya M dikali V kuadrat per R nah karena di sini masa sama R atau jari-jarinya itu tidak diperhitungkan maka kita hanya memakai FS sama V nya aja karena FS sama V ini berbanding lurus maka perbandingannya FS1 per FS2 itu sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat langsung aja kita masukkan nilainya FS1 tadi F per FS2 itu sembilan F sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat nah disini F nya bisa dicoret kemudian kita kalikan silang kita mencari nilai V2 nya jadi V2 kuadrat itu sama dengan 9 dikali V1 kuadrat nah karena V1 kuadrat nah karena disini bentuknya masih kuadrat jadi untuk menghilangkan kuadratnya kita akan akarkan jadi 9 dikali V1 kuadrat jadi 9 akar dari 9 itu 3 V kuadrat atau V1 kuadrat ini jadi V1 jadi nilai atau laju putar yang kedua itu sama dengan 3 kali kecepatan yang pertama jadi jawabannya yang V oke sobat nah itu tadi sobat beberapa pembahasan soal-soal TUTBK tahun 2021 bersama Kak Bupa semoga dapat kalian pahami dan dapat membantu kalian belajar mandiri di rumah nentikan kelanjutan pembahasan-pembahasan selanjutnya di episode berikutnya belajar pintar bersama aku pintar sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati